Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyerahkan penghargaan Presiden RI berupa Satya Lencana Pembangunan bagi 21 Kepala Daerah Berprestasi dan 47 penghargaan Manggala Karya Kencana dalam Hari Keluarga Nasional ke-25 yang dipusatkan di Manado Provinsi Sulawesi Utara. Pada malam itu juga diserahkan 27 penghargaan Manggala Karta Kencana bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota. Selanjutnya, Puan juga menyerahkan penghargaan Wirah Karya Kencana ini bagi 4 profesi, penghargaan Dharma Karya Kencana bagi 17 mitra kerja serta penghargaan Cipta Karya Kencana bagi 2 mitra kerja. Puan Maharani menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menitipkan pesan kepada Kepala Daerah dan Mitra penerima penghargaan untuk terus menunjukkan kontribusi terbaik bagi bangsa serta berkenan dan tugas-tugas kependudukan dan keluarga berencana terutama dalam menghadapi bonus demografi. Untuk semua penerima penghargaan, apakah itu Kepala Daerah atau keindividu yang berprestasi, tentu saja harapannya dari Presiden dan Kepala Daerah dan Kepala Daerah untuk kemudian meningkatkan prestasi tersebut di daerah masing-masing dan untuk individu-individu berprestasi juga seperti itu dan kami harapkan akan banyak lagi Kepala Daerah yang lebih banyak mendapatkan penghargaan juga individu-individu tersebut. Dan tentu saja harganas kali ini akan sangat berpengaruh kepada masalah kependudukan, kemudian keluarga berencana dan bagaimana kita kemudian bisa menjaga bonus demografi yang akan datang itu memang nantinya bisa bermanfaat buat Indonesia. Selain Menko PMK, tampak pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yangbise hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut. Terlihat pula Kepala BKKBN Republik Indonesia Sigit Priyautomo, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Erni Guntarti, sejumlah gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Yang Namika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.